Intro Assalamualaikum semua Nah kali ini aku mau bagi resep ayam serundeng Jadi ini ada cabai merah, ada kemiri, daun jeruk, daun salam Terus ini ada kelapa Terus ini ada air kelapa Ini option ya, boleh dipakai, boleh enggak Terus ini ada merica Ini ada jahe, ada bong kucing, dan ada bong merah Ini ada lengkuas, dan ada serai Dan ini serai juga dan kunyit Intro Nah sekarang kita haluskan semua bumbunya Ini udah aku masukin semua bumbu-bumbunya Lalu kita haluskan Sampai semuanya halus Nah sekarang kita tumis semua bumbunya Sampai wangi Nah ini aku udah masukin daun jeruk dan daun salamnya Kita tumis terus sampai minyaknya keluar dan harum ya Nah disini aku masukin air kelapanya Kalau kalian mau pakai air mentah biasa itu boleh ya Jadi ini option Nah terus ini kita masukkan kelapa parutnya Kita masukin pelan-pelan Lalu kita haduk sampai merata Nah baru kita masukin ayamnya Lalu kita rebus sampai bumbunya meresap dan mengering Nah ini juga tips Jadi kita tusuk-tusuk ayamnya Biar bumbunya lebih cepat meresap Nah kalau udah sedikit mengering kayak gini Kalau aku gak terlalu kering ya Jadi kita boleh tiriskan Dan kita pisahkan ayam dan bumbunya Terima kasih telah menonton Nah kalau udah kayak gini Kita goreng ayamnya Kita goreng terpisah Dengan bumbunya ya Kita goreng ayamnya Nah sekarang kita tinggal goreng bumbunya Jadi ini bumbunya udah aku keringin Terus kita goreng deh Kita goreng sampai mengering dan sedikit garing ya Kalau warnanya udah kecoklatan Kayak gini dan udah kering Ini udah selesai ya Tinggal kita tiriskan Nah ini dia hasilnya Ini bener-bener enak Gak kalah sama ayam serundeng yang mau makan padang Kalian wajib coba Jadi silahkan mencoba ya Gak kalah sama ayam serundeng yang mau makan padang Gak kalah sama ayam serundeng yang mau makan padang